Di antara mereka yang berusia 10 hingga 24 tahun. 10 tahun guys? Kalian mikirin apa adek-adek? Permatematik! Hai guys ketemu lagi di Dairi Ciknit ya kan? Hari ini gue mau membahas tentang maraknya fenomena bunuh diri pada anak dan remaja di Amerika. Gue baca beberapa waktu lalu di website National Geographic Indonesia dengan judul Mengkhawatirkan tingkat bunuh diri remaja di Amerika meningkat pesat. Di Amerika Serikat bunuh diri menjadi penyebab utama kedua kematian Dini. Di antara mereka yang berusia 10 hingga 24 tahun. 10 tahun guys? Kalian mikirin apa adek-adek? Permatematik! Bunuh diri juga menjadi penyebab utama kematian di kalangan remaja usia 13 sampai 14 tahun. Wow ini sekitar resenpe mungkin ya guys ya. Dari sumber berita psikiatri ada peningkatan angka bunuh diri pada remaja di Amerika Serikat. Peningkatan besar jumlah anak milenial yang kehilangan nyawa akibat penyalahgunaan zat dan bunuh diri merupakan tragedi berskala nasional. Kata John Aulbah, Presiden dan Chief Executive Officer Organisasi Trust for America's Health. Jadi salah satu penyebab bunuh diri pada remaja adalah penggunaan zat terlarang guys. Nah gini ya guys, gue gak menormalisasikan bunuh diri pada orang dewasa. Tapi gini guys, orang dewasa itu kan mungkin tingkat stres dan depresinya lebih banyak daripada remaja nih ya. Kayak mungkin mereka bangkrut, terlilit hutang, korban perkosaan dan lain sebagainya. Kalau remaja kira-kira apa ya guys? Ini menarik juga nih untuk kita gali. Apa yang kalian alami? Ujian matematika kalian 4? Atau depresi? Anak 10 tahun guys, apa yang dirasain pada anak 10 tahun? Depresi bisa jadi sih. Dan kalau kita hubung-hubungkan ini korelasinya mungkin ke toxic parenting. Bisa jadi orang tuanya sering verbal abuse misalnya. Hah, anak tidak berguna kamu! Atau kekerasan fisik. Telat pulang sekolah dikit, disapu lidi. Bisa jadikan guys. Sehingga untuk menghadapi masalah yang menurut kita simple. Seperti, wah nilai gue jelek nih. Atau, waduh pulang telat nih. Mereka takut pulang. Ah nanti gue digebukin atau gue dikatain tolol. Bisa jadi nih guys. Karena menurut gue, selain anak ini memang punya mental illness atau masalah kesehatan jiwa. Kecil kemungkinannya kayaknya punya keinginan untuk bunuh diri. Sedikit gue ulas nih guys, beberapa gangguan kesehatan mental yang berpotensi bunuh diri. Yang pertama, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar akan mengalami perubahan suasana hati yang sangat drastis. Misalnya, ia bisa mendadak sedih atau tidak bersemangat. Padahal sebelumnya merasa gembira dan sangat antusias. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, penderita gangguan bipolar ini beresiko tinggi mencoba bunuh diri. Yang kedua, depresi berat. Orang yang mengalami depresi berat juga beresiko tinggi untuk bunuh diri. Kondisi ini umumnya ditandai dengan rasa putus asa, suasana hati yang buruk, tidak semangat menjalani aktivitas sehari-hari, atau kehilangan minat dan motivasi hidup. Gejala tersebut bahkan bisa muncul tanpa adanya sebab yang jelas. Yang ketiga, anoreksia nervosa. Penderita anoreksia nervosa selalu merasa dirinya gemuk, sehingga melakukan berbagai upaya untuk menurunkan berat badan, termasuk konsumsi obat-obatan secara berlebihan, hingga beresiko mengalami overdosis. Angka kematian karena bunuh diri cukup tinggi pada penderita gangguan makan ini, terutama pada remaja wanita. Yang keempat, Borderline Personality Disorder atau biasa kita sebut BPD. Penderita BPD memiliki emosi yang tidak stabil dan terkadang sulit bersosialisasi. Penderita gangguan ini umumnya memiliki riwayat pelecehan seksual pada masa kecil, dan memiliki resiko lebih tinggi untuk bunuh diri. Yang kelima, Skizofrenia. Ciri orang dengan skizofrenia adalah sering berhalusinasi, paranoid atau sulit percaya dengan orang lain, berperilaku aneh dan memiliki waham atau percaya pada hal-hal yang belum tentu nyata. Yang keenam, Gangguan Adiksi. Gangguan adiksi adalah gangguan perilaku yang membuat seseorang menjadi sangat ketergantungan atau kecanduan dengan hal tertentu seperti rokok, minuman beralkohol, atau narkoba. Adiksi juga bisa berupa kecanduan terhadap aktivitas tertentu seperti kecanduan belanja, bermain game, seks, atau berjudi. Orang yang mengalami gangguan adiksi diketahui memiliki resiko lebih tinggi untuk bunuh diri. Nah, itu adalah beberapa gangguan kesehatan mental yang berpotensi untuk bunuh diri guys. Lalu gimana kalau mereka misalnya normal-normal aja, sehat-sehat aja, apakah masih mungkin punya keinginan bunuh diri? Menurut gue bisa aja. Apalagi kalau mereka sama sekali gak ada tempat untuk berbagi misalnya. Tempat mereka sharing, mengadu, orang tuanya galak, lalu teman-temannya membuli, dan lain sebagainya. Nah, selain dari penyalahgunaan zat terlarang dan toxic parenting, ternyata ditemukan juga kasus bocah usia 10 tahun gantung diri, satu lagi korban bullying dari Amerika Serikat, melansir dari kumparan.com. Nah, orang tua kalian tipe yang mana nih guys kalau kalian dibully? Suruh lari atau lawan? Atau malah kalian yang diomelin balik? Jadi mungkin reaksi orang tua kita terhadap bully, itu bisa mempengaruhi kita juga bereaksi terhadap pembuli itu sendiri guys. Nah, hari ini gue mau sharing sama sepupu gue yang ada di Dallas, Texas, Bella Bracket. Bella ini terdiagnosa Borderline Personality Disorder pada tahun 2014. Juga melewati masa-masa ingin bunuh diri karena toxic parenting guys. Dan sekarang dia menjadi penyintas dan sukses menjadi guru di sekolah dasar di Amerika. Kalau di sini kita bilangnya guru BP lah. Nah, kita akan diskusi nih sama Bella, apa sih yang biasanya dia temui sebagai guru BP pada anak-anak di sekolah dasar dan remaja di Amerika. Sehingga mereka merasakan depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri. Oke guys, gue sekarang sudah terhubung sama Bella Bracket. Halo Bella. Hai, hai Nid. Waktu itu nih, di umur belasan, berarti remaja ya, Bella. Apa sih yang menghadapin apa yang lo rasai di umur itu tuh? Sehingga lo memilih untuk bunuh diri adalah jalan keluar. Jujur gue pertama kali merasakan itu umur 18 tahun, Nid. Gue merasa tertekan banget punya orang tua yang controlling, yang ngatain fisik gue, dan juga physically abused ya, nggak cuma verbal tapi fisik. Nggak pernah nanya keadaan gue, nggak pernah mau tahu cerita gue hari-hari gue gitu loh. Dan Alhamdulillah keluarga gue itu keluarga yang berada, jadi dalam finansial pun, ekonomi, gue nggak ada masalah. Cuma, disitu gue merasa hidup gue out-outan banget gitu. Ketika gue menyuarakan opini gue, Bella nih pengen begini, tapi gue dibilang nggak nurut, kurang iman, kurang sholat gitu kan. Jadi, disitulah gue merasa putus semangat gitu. Kayaknya apa yang gue lakukan, kok nggak bisa bikin orang tua gue bangga aja gitu. Gue merasa ya, anak itu kan bukan properti ya, Nid ya. Kita tuh harus at least validasi perasaan anak kita gitu loh. Selama itu tidak asusilan, narkoba, keburukan. Oke, jadi gue simpulkan bahwa rasa depresi lo itu karena toxic parenting, verbal abuse, physical abuse, lo tidak di validasi dan tidak di apresiasi gitu ya, Bel ya. Oke. Nah, sebagai guru di sana, kalau di sini kita ngambilnya guru BP nih ya, Bel. Sebagai BP nih, di sana kasus apa sih yang sering lo temui pada anak dan remaja di sekolah dasar sana nih, sehingga mereka tuh udah depresi, tantrum, bahkan mengarah ke bumu diri, Bel. Ini kebetulan kejadian di murid gue sendiri ya. Ini murid gue sendiri baru kejadian minggu lalu. Dikabarkan hilang gitu polisi. Semua sudah nyari 911 nyari, sampai akhirnya dia ketemu di 7-11 gitu. Akhirnya polisi datang, dia bilang, kenapa gitu loh? Kenapa lari? Nggak mau pulang ke rumah. Dan ternyata jawabannya, nggak mau pulang karena tidak nyaman. Orang tua tidak pernah mendengar dia. Orang tua selalu bertengkar. Jadi, kasus yang sering gue temui di sini adalah, kasus perceraian orang tua bertengkar gitu loh. Dia harus memilih, tinggal sama ibu atau ayahnya, bergejolak perasaannya gitu kan. Sebenarnya perceraian tuh sah-sah aja loh nih. Gitu kan, memang kalau tidak cocok ya sudah gitu kan. Daripada anak harus begini nih, nggak mau pulang karena akibat bertengkar gitu. untuk kupiknya ya kan. Jadi mau nggak mau, dia ngumpet mengurung diri di kamar gitu. Dan yang kedua, bully ini, bully di Amerika tuh masih sangat kencang ya. Wow, oke. Ajep-ajep masih sangat kencang. Masih rasis, masih fisik gitu, ngatain fisik temennya, ginyo gitu kan. Bahaya. Body shaming ya kayak gitu ya. Terutama gue juga kan minoritas ya, gue people of color di sini. Jadi gue merasakan kok, gue merasakan sebagai dewasa. nggak usah remaja gitu. Yang ketiga adalah putus cinta, berantem sama temen gitu. Merasa anak-anak sekarang gampang sekali gitu. Udahlah, mati aja gue gitu kan. Mudah, udah jeger. Nah, menurut lo nih Bel, sebagai penyintas dan juga guru di sana yang menghadapi anak-anak bermasalah tersebut ya, apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk mengurangi kasus bunuh diri pada anak dan remaja di sana? Nah, kemudian apakah menurut lo media itu berpengaruh besar terhadap kasus bunuh diri? Apakah misalnya dia lihat film, dia contoh, oh gini caranya bunuh diri, gantung, menurut lo gimana tuh? Yang mengurangi, menurut gue ya, yang bisa mengurangi itu adalah parenting dan anak itu sendiri untuk ikut terapi atau dikasih penyuluhan gitu ya? Iya, penyuluhan, bagaimana cara mendekati anak, gitu kan, simple aja, kadang tuh orang tua terlalu sibuk ya, Nid, tidak pernah nanya anaknya, gitu kan, tanya aja sehari-hari, simple questions gitu, tadi gimana, pacar lo gimana, nilai lo gimana, gitu kan, makan apa tadi di sekolah, simple, tapi kadang orang tua sulit, gitu, sulit banget buat nanya anaknya, gitu kayak, ah anak gue baik-baik aja, selama gak, ya kan, selama gak nyuri, maling, ah baik-baik aja dia udahlah, gitu kan, dan anak ini juga harus, harus dikasih penjelasan, bahwa gimana sih, cara dia untuk, susah juga gitu loh, buat anak untuk menyuarakan hatinya, karena selama bertahun-tahun gitu kan, gak pernah didengar gitu ya, Nid ya, communication is the key, gitu loh, ketika anak lo mula, ketika anak lo degil, gak dikasih tahu, jawab, itu kan cara mereka berkomunikasi, bahwa, duh, gimana ya caranya gue, menyuarakan ini, gitu, jadi meskipun anak lo dibully, gitu, meskipun anak lo putus cinta, kalau mereka udah, lapa, maksudnya udah terbiasa untuk terbuka, jujur, ma, gue begini-begini loh, ibu, gue begini-begini, itu gitu loh, jadi, anak tuh cuma pengen divalidasi, sebenernya nih, oke, jadi salah satu cara, mengurangi adalah, komunikasi ya, memperbaiki komunikasi pada anak, gitu ya Bel ya, menurut lo nih, saran untuk orang tua, ya, sekaligus nasihat buat adik-adik, temen-temen nih, hal yang pertama itu, orang tua banyak denial ya, Nith ya, gak cuma di Indonesia aja, tapi disini pun seperti itu, gitu loh, mereka susah menerima bahwa anaknya, ada gangguan, orang tua tuh harus menerima anaknya, baik, meskipun dia bego, matematikanya gitu, meskipun dia gagal audisi, atau meskipun anak lo pengen jadi Batavia Dancer, gitu kan, Nith ya, baik, 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 gitu, itu lo harus terima, gitu, itu kemauan anak lo, gitu loh, dan anak tuh juga kebanyakan, diem di kamar, gitu, emang wajar sih, anak tuh, termasuk anak gue sendiri, sudah mulai diem di kamar, gitu kan, entah ngapain, media itu juga salah satu, pengaruh tersebut berat, kalau menurut gue, mereka tuh mencontoh dari, TikTok, dumb ways to die, tau kan ya, kayak challenge-challenge itu, anak beneran mati, goblok, karena ya itu, nggak pernah, nggak pernah dirangkul sama orang tuanya, gitu loh, dibebaskan aja, ada juga ya, seperti gue, gue nggak ngeliat contoh, emang gue mau mati, yaudah lah, mati aja, karena mudah, gitu kan, udah nggak sanggup dengan perasaan kita, kalau menurut gue, lagi-lagi ya, orang tua harus rangkul anaknya, kunci pendidikan anak itu di ibunya sebenernya, dan untuk adik-adik, teman-teman, remaja, maupun tidak remaja yang menonton ini, kalau sedang mengalami depresi, sedih, frustasi, cari seseorang, itu lo harus punya seseorang, itulah kunci gue, untuk perlahan sembuh, satu orang, yang percaya sama kalian, tante, uwa, teman, pacar, karena gue yakin, di luar sana, banyak, masih banyak orang baik, yang akan membantu lo untuk, sembuh, gitu, kenapa? karena, siapa tau aja, temen lo punya om, ya kan, temennya, psikolog, gitu, jadi, kalaupun, lo tidak bisa, mencari, orang baik, gitu, kayak, ah, orang tai, semua nih, gitu kan, di sekeliling gue, babi, semua, jadilah orang baik itu, gitu loh, mudah kok, ambahan juga dari gue nih, Bel, jadi, yang gue tau nih, bahwa, masa-masa golden age, sampai 12 tahun, jika anak itu tuh, ada kriminal, dia punya mental illness, dia depresi, punya, punya gangguan, perilaku, dan lain sebagainya, itu, gak bisa kita denial, bahwa, itu masih pure, kesalahan orang tuanya, jadi kita, betul banget, betul banget, ada andil besar orang tua, di, di dalam situ, oke, Bella Breket, thank you banget nih, buat ngobrol-ngobrolnya, iya, makasih juga nih, Tia, sudah mendengarkan, sharing-sharing gue, iya oke, makasih banyak, oke guys, sampai lagi, bye, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.